Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Dr. Pebia Arinda Kali ini kita akan membahas materi mengenai kanker serpiks Kanker serpiks adalah penyakit keganasan primer pada serpiks dan uterus Serpiks adalah bagian dari uterus yang bentuknya silindris Diproyeksikan di dinding pagina anterior Bagian atas dan berhubungan dengan pagina melalui saluran yang dibatasi oleh ostium, uterus eksternum, dan internum Kanker serpiks dapat berasal dari permukaan ektoserpiks dan endoserpiks Dari anamnesa biasanya ditandai dengan keputihan yang berbau khas Perdarahan perpaginam, nyeri pelpiks, penurunan napsu makan, dan berat badan, dan perubahan psikologi Untuk pemeriksaan fisik pada pasien dengan kanker serpiks Pada beberapa pasien didapatkan keluhan, perdarahan, atau keluarnya cairan, atau discharge Dan bila sudah tahap lanjut dapat menimbulkan benjolan pada daerah inguinal Kriteria diagnosis dari kanker serpiks diperoleh melalui pemeriksaan histopatologi jaringan hasil biopsi Sebagian besar jenis epitel atau karsinoma sel squamosa Sisanya dapat merupakan adenokarsinoma atau jenis lain Penentuan stadium pada kanker serpiks Dengan berdasarkan temuan klinis oleh ahli yang berpengalaman dengan narkose Pemeriksaan klinis mencakup inspeksi, palpasi, kolposkopi, kuretase endoservix, sistoskopi, protoskopi, IPP, pototoraks, dan tulang Adanya metastasis pada kandung kemih atau rektum harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan histopatologi Penegakan diagnosis dari kanker serpiks ini sendiri dilakukan dengan melihat adanya lesi prakanker Diagnosa lesi prakanker berdasarkan pemeriksaan histopatologi dari spesimen biopsi terarah dengan bimbingan kolkoskopi Kemudian adanya kanker serpiks yang sudah invasif Stadium kanker serpiks berdasarkan pada pemeriksaan klinis Oleh karena itu, pemeriksaan klinis harus dilakukan dengan seksama pada semua kasus Lebih baik dilakukan oleh pemeriksa yang berpengalaman dan di bawah anestesi Bila terdapat keraguan pada penetapan stadium dari seaserpik Maka stadium yang diambil adalah stadium yang lebih kecil Pemeriksaan klinik yang dilakukan untuk menetapkan stadium penyakit antara lain Dengan palpasi, inspeksi, biopsi, kolkoskopi dan biopsi, kuretasi endoserviks, histeroskopi, sisoskopi, protoskopi, urograpi, dan pemeriksaan pototoraks dan tulang Kecurigaan terlibatnya gangguan pada kandung kemih dan rektum harus dipastikan dengan biopsi dan bukti histologi Diagnosis banding dari kanker serpik ini sendiri antara lain adalah kanker endometrium Terutama jenis adenokarsinoma Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu histopatologi, radiologi, endoskopi, dan pemeriksaan laboratorium Untuk histopatologi, diagnosis harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan biopsi yang diambil dari tumor primer Jaringan yang segar direndam dalam baper formalin Sediaan operasi yaitu uterus, dengan atau tanpa adnexa, kelenjar getah bening para, aorta, ileaka komunis, ileaka eksterna, interna, dan obturatoria Deskripsi mencakup jenis histologi, diferensiasi, reaksi limposit, nekrosis, invasi kesaluran limpe dan paskular Invasi parametrium, batas sayatan pagina, dan metastasis kelenjar getah bening Termasuk ukuran dan jumlah kelenjar getah bening Untuk pemeriksaan radiologi, bisa dilakukan pototoraks, BNO-IPP, USG, dengan kontras dan MRI Serta bisa dilakukan bone scanning atau bone survey Untuk endoskopi, pemeriksaan sistoskopi dan retroskopi pada stadium lanjut lebih dari stadium 2B Dari pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah tepi, dan kimia darah lengkap Kemudian tumor marker untuk karsinoma, sel skuomosa, dan CEA untuk adenokarsinoma dan CA-125 Terapi yang diberikan pada pasien dengan kanker serpik berdasarkan stadium 1A 1A1 dilakukan konisasi pada pasien muda, histerektomi, ekstrapasial, abdominal, atau pagina Pada kasus yang masih membutuhkan fungsi reproduksi, observasi setelah konisasi dimilai memadai Dengan tes pap smear dilakukan pengamatan lanjutan pada 4 bulan, 10 bulan, dan setiap tahun Jika hasil tes pap smear sebelumnya negatif Tingkat evidensinya B Untuk stadium 1A2, histerektomi abdomen, dan lymphadenectomy pelvis, histerektomi radikal tipe 2, dan lymphadenectomy pelvis Terapi yang direkomendasikan adalah histerektomi radikal atau tipe 2, dan lymphadenectomy pelvis Jika fungsi reproduksi masih dibutuhkan, maka dapat dilakukan trachelektomy radikal dan lymphadenectomy pelvis laparoscopy atau extraperitonial Bila kontraindikasi untuk dilakukan operasi, maka dapat diberikan radiasi Untuk stadium 1B, lesi kurang dari 2 cm dan masih memerlukan fertilitas Dapat dilakukan radikal trachelektomy dan lymphadenectomy pelvis Jika didapatkan lesi lebih dari 4 cm, maka tindakan yang diberikan adalah operasi radikal atau radiasi Satu atau dua ovarium pada usia muda dapat ditinggalkan dan dilakukan ovarexis ke luar lapangan radiasi sampai setinggi L1 sampai L2 Pasca operasi dapat diberikan terapi ajupan atau radiasi dan kemoterapi Bila terdapat faktor risiko diantaranya, radikalitas operasi kurang, KGB pelvis atau para alta positif Dalamnya infasi ke stroma serpik lebih dari 1.3 Dari histologi didapatkan adanya small cell carcinoma, diferensiasi sel yang buruk, infaksi paskuler atau lymphatik dan adanya adenocarcinoma atau adenosquamosa Bila ukuran lesi lebih dari 4 cm, pilihan terapi adalah Yang pertama adalah kemoradiasi Kemoradiasi umumnya diberikan radiasi eksternal dan berakiterapi intrakaviter dengan platinum tiap minggu Dosis radiasi 85-90 pada titik A dan 55-60 pada titik BN Dosis platinum 40 mg per m3 per minggu selama radiasi Yang kedua adalah histerektomi radikal primer dan lymphadenoptomi pelvis biasanya perlu ditambahkan radiasi ajupan Pasien yang tidak menunjukkan faktor risiko tinggi dan KGB negatif diberikan radiasi whole pelvis atau radiasi pelvis lapangan kecil Pada pasien dengan KGB iliaka komunis atau KGB paraorta positif lapangan radiasi perlu diperluas dengan atau tampanya kemoterapi Yang ketiga adalah kemoterapi neoajupan atau 3 seri kemoterapi berbasis platinum Dilanjutkan histerektomi radikal dan lymphadenoptomi pelvis plus minus ajupan radiasi atau kemoradiasi paca operasi Yang keempat adalah kemoradiasi dilanjutkan dengan histerektomi ekstrapasial Untuk stadium 2B sampai 3B dan 4A Diberikan radiasi sebagai terapi primer dikombinasikan dengan kemoterapi Eksentrasi pelvis dipertimbangkan pada stadium 4A jika proses belum mencapai dinding panggul Terutama pada kasus pistula, pesikopagina, atau recto Kemoterapi intraarterial bila respon baik dilanjutkan dengan histerektomi radikal Atau bila respon tidak ada dilanjutkan dengan radiasi Untuk stadium 4B dan recurrent Bila ada gejala dapat diberikan radiasi paliatif Dan bila memungkinkan dilanjutkan dengan kemoterapi Bila tidak ada gejala tidak perlu diberikan terapi Atau kalau memungkinkan dapat diberikan kemoterapi Bila terjadi perdarahan masif Tidak dapat terkontrol Maka dilakukan terapi radiasi hemostasis Atau embolisasi cell form Intraarterial Iliaka interna atau hipogastrika Prognosis dari CSRP ini sendiri dipengaruhi oleh 3 hal Yaitu stadium, jenis histopatologi, jenis atau pilihan terapi, dan optimalisasi terapi Demikianlah penjelasan mengenai CSRPX yang bisa saya berikan Semoga bermanfaat Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh